nongkong, ismosuryanokoro, bahkan higa sengkomi juga ada orang-orang purwantong dan diberi nama dengan nama-nama bayangan untuk membedakan karakteristik warna rasa, tekstur, dan tentu juga harganya merasa tidak begitu manis karena sedikit nungker dan warnanya yang berpikuran kemudian di sebelah kanan, ini ada jumlah yang tidak pernah miskin ini ada seri kaya, ibu seri yang selalu kaya dengan jenis keren anona yang berasal dari Australia beratnya bisa mencapai 800 gram atau hasil 1 kilo makanya sering disebut dengan seri kaya jumbo selanjutnya dengan aneka pohon mangga disini kita menanam ada kurang lebih 240 pohon mangga dengan berbagai tarian, ada harum manis manawan kit yang berasal dari Malaysia ini durianya upit-ipin, durianya atau udah lagi upit-ipin teksturnya yang sangat lembut, pahit manisnya yang seharusnya semudian bikinnya yang lebih tinggi namun, kebawakan pemberian di harikiman sendiri harus idit dulu atau pesat dulu disini kita menanam ada kurang lebih 300 pohon kelengkang dengan 5 jenis ada king, long, pet, long, diamond, driver, ito, dan petu ini bisa dilihat sedang berbawakan kelengkang yang bisa dipetik adalah kelengkang ito per kilonya adalah 70 ribu nanti bagi bapak ibu yang berminat untuk petik kelengkang langsung dikepunnya bisa kebagian informasi akan kami antar dengan mobil jat dengan kami kemudian dilanjutkan di sisi sebelah kanan bawah ini ada jana buatan atau biasa kita sebut embung di luas kurang lebih 20 hektare ini terdapat 3 embung dengan kedalaman 3 hingga 4 meter ketika musim penghujian, tadi sebut dengan nursery tapi karena ini sudah siap tanaman yang ada di nursery ini akan kita pindahkan ke agro supply sebelah kiri pintu masuk hurtimat untuk dijual dengan harga yang bermanentif mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah bergantung dari jenis dan ukuran tanaman jadi disini selain kita namun karena sudah selesai masa panen karena sudah selesai masa produktivitas yang hanya 2 tahun lamanya malah karena itu harus ditetap karena kalau tidak ditetap kualitas dari buahnya akan berbeda dengan sebelumnya jadinya rujita panen ini sedang dipersiapkan kembali untuk ditanami sangat lembut jadi kalau dikepas akan hajur di sebelah kanan ini ada pohon cerusi yang madu yang dilanjutkan dengan pohon serikaya nyum varietas persilangan dari serikaya krin anona atau serikaya jubur dan serikaya lokal terima kasih atas kunjungannya ditunggu ke peli kedatangannya dan selamat siap kali ini berada di Hortimat wisata apa jelajah kebun kebun buah ya biasanya sering kesini cuma nunggu di mobil aja kebetulan tadi sama rombongan diajak sekalian pengen tahu aja dalamnya seperti apa sih ternyata cuman buah durian buah kelengkeng sama sirkaya jeruk ya menarik juga sih kalau untuk rombongan ibu-ibu itu pasti senang kalau pas berbuah banyak cuman tadi buahnya cuma sedikit buat pengalaman aja lah oke ini selesai ya oke hari ini cuman dua lokasi saja terus langsung pulang selamat menarik juga sih